ya benar sekali ini ada lagi yang mau berpendapat kondisi persaingan kondisi persaingan yang sudah sangat ketat ini dari Mbak Uswatun yang dari Mbak Ari mulai memikirkan cara mencari terobosan baru untuk segmentasi pasar nah benar sekali, jadi di tahap kedewasaan ini sudah mulai banyak persaingan karena mulai muncul perusahaan-perusahaan lain yang akan bersaing dengan perusahaan kita dan pada tahap ini ini perusahaan mulai berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan itu dan labanya sudah mulai semakin lama semakin menurun tapi stabil, penjualannya stabil tapi sudah mulai agak turun agak turun, seperti itu dan biasanya pada tahap kedewasaan ini strategi harga merupakan hal yang sangat penting karena sudah mulai banyak persaingan dan biasanya konsumen akan mencari produk-produk mana yang harganya lebih murah produk-produk mana yang harganya murah sehingga saya bisa mendapatkan banyak misalkan itu pemikiran dari konsumen nah kita sebagai produsen kita mulai menerapkan strategi-strategi yang tepat sehingga konsumen itu tidak memilih produk di perusahaan lain promosi mulai dijalankan lebih kepada bagaimana strategi apa saja yang bisa membuat konsumen itu memilih produk kita nah seperti itu benar ini ada diskon terhadap produk untuk di tahap terakhir, tahap penurunan ada yang bisa menjelaskan ini Mbak Ari bagaimana cara untuk mempertahankan konsumen ya ini benar di tahap kedewasaan itu kita harus memikirkan bagaimana cara mempertahankan konsumen kalau di tahap yang ketiga eh tahap keempat maksud saya daur hidup produk penurunan ada yang bisa berpendapat Mbak Yusni konsumen mulai bosan Mbak Sulastri produk sudah mulai turun drastis Mbak Ari konsumen berpikir untuk meninggalkan atau meneruskan produk itu Mbak Yusni akan diluncurkan produk baru Mbak Yusni konsumen berpikir untuk menjelaskan Mbak Yusni konsumen berpikir untuk menjelaskan produk tersebut volume penjualannya sudah merosot tajam karena tidak disukai lagi oleh konsumen Mbak Sulastri meninggalkan produk tersebut mengelola produk tersebut nah ini benar jadi yang di produk penurunan ini penjualan yang ini laba ada dua garis disini kalau yang di produk di penjualan ini penjualannya ini dilihat langsung merosot tajam dari yang awalnya naik 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 terus turun turun di produk penjualan di garis penjualan labanya pun demikian labanya pun turun dan biasanya kenapa karena sudah banyak sekali sudah banyak sekali persaingan dari perusahaan lain dan konsumen itu pun sudah bosan dengan produk yang kita jual sehingga kalau kita tidak menerapkan perobosan baru atau produk-produk baru tidak mengembangkan produk-produk baru yang disukai oleh konsumen penjualannya akan terus menerus turun dan akhirnya kita akan mengalami kerugian jadi pada tahap penurunan ini konsumen itu benar ini dari Mbak Yusni sehingga konsumen lebih memilih produk yang baru banyak produk baru bermunculan atau produk pengganti nah di tahap ini konsumen itu sudah bosan dan akhirnya membuat penjualan dan laba akan turun secara drastis nah kalau kita sebagai produsen atau sebagai pengusaha tidak menerapkan strategi produk yang baru tidak melakukan pengembangan produk tidak memikirkan bagaimana cara supaya konsumen menyukai kembali produk kita atau bagaimana cara supaya konsumen tidak merasa bosan lagi dengan produk kita kita akan mengalami kerugian yang besar-besaran nah disinilah tahap penurunan kita lanjutkan ya teman-teman ini sudah ada tadi nah ini ada pengelolaan pengelolaan bauran produk kalau tadi adalah daur hidup produk dan bauran produk ini biasanya kita hafal dengan 4P kalau di barang ada produk price, place, and promotion nah ini apa itu bauran produk? bauran produk itu adalah sebagai seluruh produk yang ditawarkan oleh konsumen sebagian besar konsumen perusahaan itu sebagian besar perusahaan itu biasanya multi produk multi produk disini maksudnya tidak menjual produk hanya satu ia akan menjual banyak produk nah itu oleh karena itu dibutuhkan upaya khusus diantara jenis-jenis produk nah ini yang paling penting adalah harus memiliki strategi khusus untuk mengelola bauran produk itu dari produk jenis-jenisnya produk item dari lini produknya dan bauran atau portfolio produk yang pertama adalah produk item apa itu produk item? produk item itu adalah produk individual yang diidentifikasi diidentifikasi ini salah salah ketik secara terpisah dalam daftar harga contohnya nasi goreng aneka rasa jadi ada banyak sekali rasanya itu yang disebut dengan produk item ada nasi goreng nasi goreng ayam nasi goreng sapi misalnya ada nasi goreng seafood ada nasi goreng yang nasi goreng telur atau sosis atau bakso nah itu itemnya ada banyak sekali nah itu yang dimaksud dengan produk item nasi goreng aneka rasa itulah yang dimaksud dengan produk item ada juga lini produk lini produk itu apa? lini produk itu adalah sekelompok produk yang dapat memuaskan segolongan kebutuhan tertentu jadi contohnya itu adalah sabun deterjen sabun cair itu masuk ke dalam satu lini produk dia masuk ke dalam kategori sabun 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 cair sabun padat sabun apa itu masuk ke dalam kategori sabun jadi ada kelompok-kelompok kategori apa ada kelompok sabun ada juga mungkin dia termasuk ke dalam kategori aksesoris seperti gelang-gelang kalung bisa juga kategori perhiasan nah seperti itu itu termasuk ke dalam lini produk kalau produk item itu adalah produknya satu produknya aneka nasi goreng ayam nasi goreng seafood tapi kalau lini produknya itu golongannya kategori apa nah seperti itu kategori branded yang bermerek nah itu dari mbak Yusni bisa juga kategori aksesoris kategori makanan kalau kategori makanan lini produknya itu adalah makanan tapi produk itemnya nasi goreng nah seperti itu lini produknya lini produknya misalnya perhiasan produk itemnya kalung atau gelang atau cincin nah itu perbedaan antara lini produk dan produk item setelah kita mengerti tentang itu yang paling yang selanjutnya adalah mengembangkan produk baru kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana cara memasarkannya harganya seperti apa nah sekarang kita belajar tentang bagaimana cara mengembangkan produk yang baru produk baru itu apa produk baru adalah barang dan jasa yang pada pokoknya atau pada intinya berbeda dengan produk yang telah dipasarkan oleh sebuah perusahaan jadi produk baru itu adalah yang dia berbeda dengan yang sudah dipasarkan nah seperti apa sih kategori produk baru ternyata dibagi menjadi tiga yang pertama adalah produk yang betul-betul baru maksudnya tidak ada produk substitusinya nah ini ada contohnya obat kanker dan produk yang penggantiannya sangat berbeda misalnya tenaga nuklir yang digunakan untuk listrik dan digantikan oleh tenaga air jadi produknya itu betul-betul baru dan tidak ada produk subsid tidak ada produk menggantinya kalau yang kedua produk yang sama jenisnya dengan model baru contohnya mobil model tahun yang akan datang bisa juga pakaian dengan model yang beda dengan tahun sekarang jadi produknya jenisnya sama termasuk dalam produk mobil termasuk kepada produk pakaian bisa juga laptop laptop baru laptop modelnya beda kalau yang hari pada tahun ini produk laptop yang dipasarkan adalah produk laptop yang tipis ternyata di tahun depan itu juga lebih tipis lagi dan layarnya bisa disentuh atau seperti apa nah itu beda lagi yang ketiga apa yang dimaksud dengan kategori produk baru produk tiruan yang baru bagi perusahaan namun tidak baru bagi pasar maksudnya disini adalah sebenarnya konsumen itu sudah pernah tahu produk itu tetapi bagi perusahaan itu adalah termasuk ke dalam produk yang baru jadi produk baru ini kita bisa melihat produk baru oleh konsumen atau produk baru bagi produsen kalau produk baru bagi konsumen adalah produk baru yang tidak pernah jadi konsumen itu tidak pernah melihat produk itu tapi kalau produk baru menurut produsen atau pembeli atau penjual lebih gampangnya kalau pembeli barang baru menurut pembeli adalah barang-barang yang sebenarnya pembeli tidak pernah merasakan tidak pernah melihat itu produk produk baru apa sih nah kalau produk baru yang oleh kategori penjual produk yang tidak pernah dijual oleh konsumen jadi produk baru umumnya ini biasanya produsennya menjual laptop tadi jenis A kemudian ia mengembangkan lagi jenis produk baru B di tahun yang akan datang nah yang ketiga ini produk tiruan yang baru bagi perusahaan tetapi tidak baru bagi pasar contohnya alat penyimpan data atau flash disk yang bisa digunakan untuk memutar lagu atau AMP3 sampai AMP3 salah sebut saya jadi flash disknya itu selain untuk bisa memutar lagu ternyata AMP3 juga bisa digunakan untuk menyimpan data nah itu dikategorikan terhadap kepada produk tiruan yang baru bagi perusahaan namun tidak baru bagi pasar ini kurang 17 menit apa langsung ke perhitungan teman-teman ini ada tahap-tahapnya tahapnya ada 5 penyaringan analisis bisnis pengembangan pengujian dan komersialisasi nah untuk lebih jadi apa sih pengembangan produk itu pengembangan produk ditunjukkan sebagai suatu proses berurutan yang didasarkan pada informasi tertentu dan terbatas nah ini untuk lebih jelasnya per tahap penyaringan nah ini kita sudah mulai masuk ke dalam perhitungan jadi di tahap penyaringan ini biar gak ngantuk ya kita masuk ke hitung-hitungan tahap penyaringan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan karena disini kita belajarnya akan memasarkan sebuah produk jadi tahap penyaringan ini adalah tahap pencarian dimana mulai timbul ada banyak ide tentang produk yang tersedia jadi itu mulai ada banyak ide-ide yang bermunculan jadi kita mulai menyaring ide-idenya itu dan siapa yang bisa mengeluarkan ide itu bisa dari manajer perusahaan bisa dari pesaingnya bisa dari para ahli atau konsultan juga bisa penyalur bisa juga pelanggan atau dari lembaga lain jadi kalau ketika kita akan membuat produk baru disini kan adalah hari ini kan kita belajar cara membuat produk baru nah ketika kita akan membuat produk baru bisa akan muncul diskusi diskusi-diskusi ini diskusi dengan staff peneliti diskusi dengan karyawan diskusi dengan manager-manager perusahaannya bisa juga diskusi dengan konsultan dan itu udah mulai bermunculan ide-ide tentang produk baru produk seperti apa yang akan kita jual yang akhirnya bisa laku di pasaran nah dari berbagai ide tadi berbagai banyak sekali ide-ide tadi kita mulai sebagai pengusaha atau produsen kita akan mulai melakukan tahap penyaringan nah ternyata ini ada banyak idenya masuk ke dalam faktor kalau yang kemarin teman-teman mengikuti tatap muka yang pertama sama kalau yang kemarin kita menghitung bagaimana nilai kepuasan dari konsumen kalau sekarang kita menghitung penilaian produk baru dengan metode nilai faktor tertimbang sama-sama menggunakan skala likert dari skala 1-5 juga ada bobot dan nilainya kalau yang ditatap muka pertama adalah kita melihat bagaimana penilaian konsumen terhadap produk kita kalau yang sekarang adalah bagaimana penilaian dari orang-orang tadi mulai dari pelanggan dari konsultan bagaimana ide-idenya tentang produk baru yang akan kita keluarkan nah ada banyak faktor ini ada hubungan terhadap salon distribusi hubungan terhadap produk hubungan dengan harganya bagaimana kemampuan diperdagangkannya apakah produk baru itu bisa diperdagangkan dengan baik apa tidak bagaimana dengan luas pasarnya produk baru itu pasarnya yang bisa dipasarkan dengan produk baru itu luas atau tidak ataukah hanya kepada pasar tertentu ataukah produk itu misalkan hanya bisa dijual ke kategori anak kecil saja atau seperti apa nah ini ada daya tahan terhadap perubahan musim lokasi pasar nilai tambah ini ada banyak sekali faktor dan bagaimana cara menentukan faktor ini itu melalui proses diskusi tadi kemudian terakhir terakhir